Assalamualaikum ya Habib Ya Habib ingin bertanya tentang Rabu akhir yang diakini Ayah kakek kita Di hari Rabu Akhir bulan Safar Amalan apa yang harus kita kerjakan Agar terhindar dari mara bahaya ya Habib Ya jadi hari Rabu akhir Atau hari Rabu Apa namanya Apa? Wekasan ya hari Rabu wekasan Ya itu Tidak ada Hadis-hadis tertentu memang ya Kalaupun ada hadisnya Itu tidak sampai ke derajat sahih Sehingga oleh ulama itu tidak bisa Besarkan banget itu tapi ada sebagian Karena ini termasuk fadwal lakmal Dimana begini ceritanya awalnya itu Kisahnya begini Nabi SAW itu Sakitnya kan sebelum meninggal 18 hari 18 hari Awal sakitnya Nabi itu hari Rabu Akhir bulan Safar ini Awal sakitnya Nabi Itu dimulai dari hari Rabu Akhir bulan Safar ini Ya Berlanjut terus Sampai tanggal 12 Rabu awal Beliau meninggal dunia Ketika hari Rabu Akhir bulan Safar itu Nabi SAW itu sakit Maka orang Yahudi yang mendengarnya Gembira Bahagia Jinkrak Jinkrak Bahkan mereka itu Bersenang-senang Karena mendengar Nabi dalam keadaan sakit Nabi Muhammad tidak senang Nabi Muhammad tidak senang Kalau ada Mereka itu yang senang Dengan kelemahan kita Atau kehinaan kita Sehingga Lihat bagaimana Muhammad Syafi'i Maksudkan Jangan kamu tampakkan Kehinaan Kerendahan Sedikitpun daripada Anda Kepada musuh-musuh Jangan Karena itu akan menjadi Cercaan bagi mereka Itu adalah Sebuah sifat Kejentelan Sebab Bukan sifat kesombongan Tidak Harus seperti itu kita Yang nampakkan Jadi banyak orang yang mengatakan Masa saya ini dianggap orang kaya Alhamdulillah dianggap orang kaya Daripada dianggap orang miskin Bersyukur pada Allah Ta'ala Tapi justru yang dianggap Seperti itu Dia malah terbebani Kenapa harus terbebani Ya kamu katakan saja Saya bukan orang yang punya Kalau kamu minjam uang Ah saya gak punya uang sekian Ya sudah Jadi dari saking takutnya Dari saking bakilnya Ketika orang itu disangka Orang kaya Takutnya disangkanya Mereka itu akan didatangi Akan dimintai Apa namanya Apa namanya itu Proposal Sebagainya gitu Ya justru Alhamdulillah Jadi yang namanya Yang namanya Apa namanya Afaf Ya sifat iffah Itu seperti itu Padahal dia gak punya Tapi dia itu tampak Seperti orang punya Nah itu sifatnya orang mu'min Semacam itu Jadi biarkan kita itu Ditampak Seperti orang yang punya Daripada Tampak seperti orang yang tidak punya Nah bahkan Apalagi kalau sampai kita itu Menampakkan Sekarang-sekarang kita tidak punya Supaya kita dikasihannya orang Nah itu rendah banget Afasul halal Soal Jadi ciri-ciri badannya itu Sudah menunjukkan Sekarang dia itu meminta Dengan cara Hal Jangan Jangan kita buat seperti itu Nah itulah Yang terjadi Pada Nabi Rasulullah Kemudian ketika mendengar Orang Yahudi itu Senang dengan Sakitnya Nabi Diperintahkanlah Sahabat-sahabat Nabi itu Untuk supaya mereka itu Keluar bersama keluarga Bersama-senang Ya Makan-makan Dan sebagainya Untuk supaya Oh enggak kok Itu sahabat keluar kok Nabi gak sakit kok Nah gitu loh Nah Memang ada sebagian Nas yang mengatakan Bahwasannya Pada hari Rabu Akhir bulan Sofar itu Itu diturunkan Sebanyak Sekian puluh ribu Wabak gitu ya Itu Turunnya itu Sepanjang tahun itu Di Akhir bulan itu Bahkan Hakilullah Haddad sendiri Beliau itu mengatakan Aku tidak pernah Sugesti ya Kecuali kepada dua hal Yang pertama Makanan tidak tertutup Nah hati-hati Bisa jadi kena mata itu Dan mata itu bisa menyebabkan Penyakit Dari penyakit yang paling Kecil Yang paling Apa Biasa Sampi yang paling berat Nah itu Dan yang kedua Kepada hari Rabu Kebanyakan Sesuatu yang tidak baik itu Terjadi Itu hari Rabu Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW sendiri Dalam hadisnya Beliau mengatakan Mabudi asya'un fil'arbiya'illah Wathamma Tidak ada satu hal Yang dimulai pada hari Rabu Daripada kebaikan Kecuali pasti akan sempurna Nah jadi Hari Rabu Karena Ada Nas yang seperti itu Ya kita berdoa Besok kita berdoa Mulai sehari ini Kita berdoa Apalagi Allah Supaya kita dihindarkan Dari segala macam Keapesan Tapi sumber keapesan itu sendiri Sebenarnya Bukan terkait dengan Waktu Bukan terkait dengan Hari Bukan terkait dengan Bulan Akan tapi terkait dengan Amaliyah kita sendiri Kalau kita termasuk Siapapun diantara kita Yang beramal soleh Dilandasi dengan Keimanan Asalkan Maka kami akan memberikan Kehidupan yang sangat Menyerangkan Tapi sebaliknya Man a'radu an'zikri Fa'innalahu ma'isyatan Dongka wa nasyuruhu Yawmal kiamati A'ma dan Barang siapa yang berpandang Pada zikirku Daripada syariatku Tidak peduli dengan Apa yang diperintakan Nabi Muhammad Dan larang Nabi Muhammad Maka yang terjadi itu adalah Dia akan diberikan Kehidupan yang sangat Menyempitkan Dan nanti di hari kiamat Dibangkitkan dalam keadaan buta Itu yang terjadi Jadi Orang-orang yang banyak Masyiat Bukan hanya Hari Rabu Akhir bulan Sofar Bukan hanya Setiap Rabu Setiap Minggunya Tapi setiap hari Hidupnya apas 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 Terus